Pada Rabu 6 Februari 1963, Kantor Berita Nasional Antara memberitakan penemuan bongkahan emas di Gunung Sawal, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Berita ini menggegirkan banyak pihak, bahkan informasi penemuan bongkahan emas tersebut sampai ke berbagai daerah. Melalui Surat Kabar Nasional, Gunung Sawal di Ciamis mendadak viral sampai ke Pulau Sumatera dan Kalimantan. Menurut Surat Kabar Bintang Timur yang terbit pada Kamis, 7 Februari 1963 bertajuk, emas di kompleks Gunung Sawal. Penemu pertama bongkahan emas yang ada di Gunung Sawal, Ciamis merupakan pria parubaya pensiunan guru sekolah dasar. Ada pun penemuan bongkahan emas pertama kali yang si guru SD temukan sudah sejak 30 tahun yang lalu. Namun ia baru melapor pada para peneliti tambang pada tahun 1963-an. Konon pensiunan guru SD itu khawatir jika emas ini diambil alih oleh negara. Para peneliti tambang lalu mengidentifikasi kadar emas yang ditemukan oleh pria parubaya tersebut. Hasilnya positif emas murni, bahkan kadar emasnya mencapai 60% lebih dominan dari pebatuan yang menempel di bongkahan tersebut. Para peneliti tambang emas mengklaim telah menemukan kompleks batuan yang berisi emas. Namun riset mendalam untuk menunjukkan jumlah emas dari lokasi tersebut perlu ditelusuri lagi. Walaupun begitu para peneliti optimis, jumlah emas di sana berlimpah ruah. Belum juga sampai pada tahapan riset kedua, para peneliti emas di Gunung Sawal sudah dikagetkan dengan perilaku masyarakat sekitar yang berlomba-lomba mencari titik lokasi penemuan bongkahan emas. Hal ini menyebabkan beberapa hasil identifikasi lokasi rusak. Kode-kode peneliti yang ditaruhkan dalam batuan menjadi acak-acakan. Kondisi seperti ini membuat mereka semakin sulit mencari letak dan posisi yang pas untuk diteliti lebih dalam lagi. Setelah beberapa hari mendengar berita penemuan bongkahan emas di Gunung Sawal, pemerintah berencana menembangnya untuk kepentingan ekonomi negara. Saat itu pemerintahannya adalah Orde Lama. Bungkarno masih menjadi presiden yang powerful, selalu optimis untuk memanfaatkan sumber daya alam Indonesia sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bahkan ada kabar bahwa Bungkarno memimpikan sumber daya alam emas yang ada di Gunung Sawal bisa menjadi cadangan irian barat, yang kala itu masih dikuasai oleh Belanda dan para sekutunya. Orang nomor satu di Republik ini begitu yakin dengan kekayaan alam yang tersimpan di Gunung Sawal. Konaan emas yang akan ditambang oleh pemerintah digunakan untuk prioritas kebangsaan, artinya menjadi modal untuk menciptakan bangsa yang makmur dan sejahtera. Terima kasih telah menonton!